Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertanyaannya masih sama seperti musim-musim sebelumnya. Akankah MU bisa meraih trofi juara musim ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kapten timnas Portugal itu ingin agar Maguire segera dijual karena menjadi penyebab performa buruk Manchester United. Selain itu, Ronaldo juga mengatakan performa Maguire sudah tidak cukup bagus untuk bermain di Manchester United. Rangnick yang saat itu tidak senang dengan sikap Ronaldo langsung menegurnya karena dirasa tidak pantas. Tottenham batal dapat penalti, Conte kecam VAR. Tottenham outspur batal dapat penalti saat ditahan imbang West Ham United. Antonio Conte pun mengecam berubahnya keputusan wasit karena VAR. Dia percaya seharusnya dengan rekaman yang dipunya, VAR bisa mengambil keputusan yang tepat dan lebih konsisten. Saya bilang ke wasit di akhir babak pertama bahwa Anda sudah membuat keputusan benar, lalu VAR menginterupsi. Mereka pastinya telah mempermalukan wasitnya karena untuk mengubah sebuah keputusan yang sebelumnya benar rasanya itu sangat aneh. Ungkap Antonio Conte Alegri enggak perlu Juventus main cantik Juventus akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Spezia 2-0. Pelatih Juve masih milihano Alegri memprioritaskan kemenangan bukan main cantik. Di dalam pertandingan itu terdengar cemohan dari sebagian supporter. Juve karena tidak puas dengan gaya bermain usungan Alegri. Namun sang juru taktik menegaskan bahwa main cantik bukanlah yang dibutuhkan Juve sekarang. Saya selalu bilang bahwa saya tidak menyukai sepak bola atraktif tetapi tidak menang. Kami seharusnya fokus bermain lebih efisien daripada bermain cantik. Lugas Alegri Tukal didenda 345 juta rupiah karena kritik wasit Anthony Tyler Thomas Tukal kembali dihukum FA karena komentarnya terkait wasit yang memimpin laga melawan Tottenham Hotspur. Tukal mengkritik kepemimpinan wasit Anthony Tyler. FA kemudian melakukan penyelidikan sebelum mengambil tindakan terhadap Thomas Tukal. Hasilnya Tukal dinilai telah melakukan perilaku tidak pantas sehingga dijatuhi denda sebesar 20 ribu pound sterling. Bagi Thomas Tukal, denda ini adalah hukuman tambahan setelah diskors, satu pertandingan, dan denda sebesar 35 ribu pound sterling belum lama ini. Sangsi tersebut diterima Tukal usia ribu-ribu dengan manajer Tottenham Antonio Conte di akhir pertandingan. Apa rahasia Tukal-nya Erling Haaland? Sempat disebut akan kesulitan di Liga Inggris, striker Manchester City Erling Haaland malah Tukal. Dengan dua kali hat-trick back-to-back, sembilan gol dari empat laga. Apa rahasianya? Erling Haaland mengaku dirinya menikmati permainan di Manchester City sejauh ini. Strategi berjalan dengan baik, terus dipercaya jadi finisher dan dirinya menikmati permainan di lapangan. Segalanya berjalan baik sejauh ini, saya tidak akan mengeluh. Masih ada banyak pertandingan, jadi sangat penting untuk terus melaju dan menikmati permainan sebisa kami. Ujar Haaland Bersyukurnya Guardiola punya Haaland dan Alvarez Erling Haaland dan Julian Alvarez langsung menjelma jadi mesin gol Manchester City. Maka betapa bersyukurnya Pep Guardiola punya dua striker itu. Dua striker itu jadi aktor utama kemenangan Manchester City atas Nottingham Forest. Erling Haaland kemas hat-trick. Julian Alvarez bikin beres dalam kemenangan 6-0 City. Manager Manchester City Pep Guardiola menyebut, kalau kedua strikernya itu punya tipe berbeda. Erling Haaland punya mentalitas baja untuk bikin gol, sedangkan Julian Alvarez punya insting dan etos kerja yang bagus. Kedua strikernya itu saling melengkapi. Guardiola sangat bersyukur memiliki keduanya. Jordi Alba gabung Inter Milan dan Gaji ditanggung Barcelona. Barcelona belum berhenti melepas pemain pada transfer awal musim ini. Kini giliran Jordi Alba yang diklaim akan dilepas ke Inter Milan. Hal itu disampaikan oleh Gerard Romero. Bahkan laporan itu mengklaim jika Inter Milan dan Barcelona sudah punya kesepakatan untuk transfer Jordi Alba. Pemain 33 tahun itu akan bergabung ke Inter Milan dengan status pinjaman selama satu musim. Barcelona akan membayar 60% dari beban gaji Jordi Alba, namun pihak pemain belum membuat keputusan. Pemain Ayak mau dicepot lagi, kali ini Edson Alvarez yang digoda Chelsea. Chelsea bergerak sangat cepat sehari sebelum perutupan bursa transfer musim panas. Chelsea dikabarkan sudah melayangkan tawaran resmi kepada Ayak Amsterdam untuk Edson Alvarez. Chelsea mendatangi Ayak dengan tawaran sebesar 50 juta euro. Jumlah itu dua kali lebih besar dari harga pasarannya. Ayak dilaporkan sedang pusing dengan tawaran tersebut, sebab Ayak sudah terlalu banyak kehilangan pemain intinya di musim panas ini. Alvarez sendiri membuka pembicaraan dengan Chelsea, menurutnya kesempatan bermain di Inggris akan sangat langka. Here we go, Manchester City angkut Manuel Akanji Raksasa Liga Inggris Manchester City segera dipastikan mendapatkan tanda tangan back Borussia Dortmund Manuel Akanji pada bursa transfer musim panas ini. Dari Twitter, jurnalis terkenal Fabrizio Romano, kalimat keramat Here we go sudah dituliskan pada postingan terbarunya. Manuel Akanji telah menituju persyaratan pribadi dan dia akan segera menyelesaikan tes medis. Pemain asal Swiss itu akan bergabung dengan Manchester City lewat mahar sebesar 17 juta euro. Sangat aneh melihat Akanji justru bergabung dengan Manchester City padahal ia diketahui adalah penggemar berat Manchester United. Eric Ten Hag, Manchester United butuh pemain seperti Anthony Beberapa waktu yang lalu Manchester United melalui laman resmi mereka mengkonfirmasi telah berhasil mencapai kata sepakat dengan Ayak Amsterdam terkait transfer Anthony. Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan komentar terkait keberhasilan timnya meraih kata sepakat untuk transfer Anthony pada musim panas tahun ini. Ten Hag mengaku belum bisa terlalu banyak memberikan komentar karena sang pemain belum resmi menandatangani kontrak dengan klubnya namun Ten Hag mengklaim United membutuhkan sosok pemain seperti Anthony. Bahagiannya Julian Alvarez usai cetak press bagi Manchester City Julian Alvarez menjadi salah satu pemain yang penampilannya paling menonjol saat Manchester City mengalahkan Nottingham Forest. Julian Alvarez memberikan komentar terkait press yang dia cetak ke gawang Nottingham Forest di nihari tadi. Alvarez mengaku sangat bahagia dan siap memberikan semua kemampuannya pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya, secara pribadi tentu saja saya sangat bahagia terkait goal yang saya cetak. Terlebih pada laga ini, tim kami meraih kemenangan yang dipersembahkan bagi para penggemar. Ujar Alvarez Walsh resmi datangkan striker Sasa Kalatsik dari Stuttgart Walsh resmi mendatangkan striker Sasa Kalatsik dari Stuttgart dalam kesepakatan senilai 15,5 juta pound sterling plus tambahan bonus. Kalatsik mencetak 24 goal dalam 58 pertandingan untuk Stuttgart di semua kompetisi dan kontraknya tinggal setahun lagi karena hal itu sang striker dijual cukup murah. Kami sangat senang untuk mengamankan tanda tangan Sasa yang merupakan striker muda berbakat memiliki banyak atribut yang sangat baik untuk permainannya dan cocok dengan profil yang kami cari musim panas ini. Ujar Direktur Teknis Walsh Skotselar Arteta yakin Bukayo Saka bersedia tekan kontrak baru di Arsenal Sejak debutnya di tim senior pada tahun 2018 Bukayo Saka telah menjelma menjadi pemain yang tak tergantikan di sektor sayap The Gunners. Sayang, masa depan Saka di London Utara menjadi spekulasi akhir-akhir ini lantaran kontraknya tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Deval Arsenal di Premier League yaitu Manchester City disebut siap meminang Saka di masa mendatang dan rela menggelontorkan banyak uang bagi sang winger. Manajer Arsenal yaitu Mikel Arteta optimis jika klubnya bisa mempertahankan Bukayo Saka untuk waktu yang lama di Emirates Stadium. Tidak dapat izin kerja, Fulham batal gait Justin Cullivert dari AS Roma. Di Kota Gers mengincar Justin Cullivert yang kebetulan jasanya sudah tadi perlukan lagi oleh AS Roma. Sayangnya, meski sudah sepakat dengan Roma untuk meminjam Cullivert hingga satu musim ke depan, di Kota Gers kini dilaporkan batal untuk menggait putra dari Patrick Cullivert itu. Melansir laporan terbaru dari The Athletic, pemerintah Inggris tidak memberikan izin kerja kepada Cullivert lantaran ia tidak memenuhi sejumlah syarat yang sudah ditetapkan. Alhasil kepindahannya ke Caravan Cottage pun tak bisa terlaksana dan sang winger kini tetap menjadi pemain milik AS Roma. Alvaro Odriozola berpeluang pulang ke Real Sociedad Back kanan Real Madrid, Alvaro Odriozola kabarnya bisa kembali ke pelukan mantan klubnya Real Sociedad. Hal ini memungkinkan terutama jika mengingat bahwa Odriozola bukanlah pemainan elan di Santiago Bernabu. Real Sociedad tengah berupaya untuk membawa pulang Alvaro Odriozola ke Stadio Anota, namun hanya dengan status pinjaman. Sampai kanan tim nasional Spanyol itu merupakan pemain lulusan Akademi Sociedad sebelum Real Madrid datang dengan mahar 30 juta euro pada 4 tahun yang lalu. Koleksi gelar impresif Toni Kruz, gelandang Jerman terbaik sepanjang masa. Tidak ada yang meragukan kualitas Toni Kruz sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Bermain untuk Jerman dan Real Madrid, Kruz berhasil mengkoleksi sejumlah gelar bergensi untuk membuktikan status tersebut. Beberapa tahun terakhir, Kruz pun menjadi bagian lini tengah terbaik di dunia. Kruz punya gaya main khas, biasanya disebut sebagai penyeimbang permainan di lapangan. Matthäus dengan tegas menyebut Kruz sebagai gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola Jerman. Tidak banyak pemain Jerman yang bisa mencapai level Kruz. James Rodriguez bakal jalan kaki dari Qatar ke Valencia James Rodriguez terpincut menjalani periode kedua di Spanyol menyusul kedatangan Cavani dari Manchester United dengan status bebas transfer. James Rodriguez sembari berseloroh mengatakan bahwa ia rela berjalan kaki dari Qatar ke Valencia untuk bergabung dengan klub asal La Liga tersebut. Jika bisa memilih, saya akan pergi ke Valencia dengan berjalan kaki. Tetapi jika saya berjalan kaki, saya akan datang terlambat karena bursa transfer tidak lama lagi ditutup. Jika mereka butuh pemain untuk memberikan asis kepada Cavani, saya ke sana. Ucap Rodriguez. Dusan Flavik di Juventus musim ini, 4 laga, 4 gol, 2 dari free kick. Juventus menang 2-0 saat menjam Muspezia di Allianz Stadium pada pekan ke-4, Kamis 1 September 2022. Flavik membuka keunggilan Juventus lewat gol tendangan bebasnya di menit ke-9. Dusan Flavik sedang mencetak 4 gol dan 4 laga untuk Juventus di seri A musim ini, yang cukup mengejutkan, 2 diantaranya dia cetak lewat eksekusi tendangan bebas alias free kick. Dia bukan seorang spesialis tendangan bebas. Wajar jika 2 gol free kick yang dia ciptakan ke Gawang Roma dan Spezia terbilang cukup mengejutkan. Cerita sedih Sebastian Heller saat dinyatakan idap tumor testis ganas. Striker ranger Borussia Dortmund Sebastian Heller untuk kali pertama muncul di hadapan publik setelah menjalani kemoterapi untuk menyembuhkan sakit tumor testis ganas yang dideritanya pada Juli lalu. Dalam wawancaranya bersama ESPN, Sebastian Heller tampil dengan kepala gundul yang diduga karena adanya efek kerontokan rambut akibat kemoterapi. Ia bercerita bahwa keluarganya, terutama ibunya, sangat shock ketika dirinya mengetahui bahwa putranya mengidap tumor testis ganas. Akan tetapi, ia membuat kabar positif dengan mengakui bahwa kini kondisinya sudah jauh lebih baik setelah menerima kemoterapi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!